Hai jadi kondolnya itu Hai apa ya udah mulai kecil-kecil dia jadi kalau kalau orang kalau aku ya kalau aku belajar teknikal itu ada ada ciri-ciri saham yang mau ambruk itu kayak gimana tuh ada jadi kalau dia di atas terus mulai dia kecil-kecil-kecil-kecil tapi volumenya tunggu mau apa gede-gede itu udah 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 siap-siap pasangin TS aja gitu Oh maksudnya gimana mungkin boleh dijelasin ke cuan troopers juga niran kalau ada volume kecil-kecil candle harga Oh ya kecil-kecil udah pokoknya memulai itu deh mulai sesek nafas kalau aku dia mulai kecil-kecil di atas itu udah udah pasti dia mau turun Hai hmm oke oke jadi ini kalau masih bisa lanjut nih turunnya nih Rahel masih masih bisa kok Oh oh say banget gimana udah disupply banget jangan bilang ini ada yang sangkut nih ya ini pasti dari cuan troopers banyak yang nyangkut nih karena ngeliat dari kemarin dia terbang terbang gitu kan terus sekarang dia udah ke-216 nih strateginya gimana nih Rahel kalau lihat yang kayak gini-gini apakah di average down aja atau gimana nih kalau average down aku tuh nggak tahu ya dalemannya meta ini aku belum pernah ngecek apa namanya eh laporan keuangan itu aku belum tahu tapi kalau seandainya untuk average down aku belum belum bisa komen kok karena ya itu aku kalau meng-average down suatu saham itu yang aku tahu dalemannya tapi kalau seandainya bukan saham fundamental itu aku cut loss Oh yaudahlah ya cut loss pindah ke saham lain gitu ya hmm oke 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 wah menarik-menarik nah kalau memang opsinya adalah kalau kalau opsinya adalah cut loss ini bagusan kita pindahin kemana nih Rahel ke oke lah kita cut loss misalnya meta gitu kan yang menariknya ada gimana nih yang bisa diperhatiin oleh contoh pers memilih topik ala wisata saham nih kalau kalau apa namanya aku bacain ini aja ya apa namanya eh Hai indeksnya yang lagi bagus itu basic 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 material itu lagi bagus maksudnya dia baru mau jalan berangkat baru mau berangkat terus eh eh teh 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 saham saham tech itu dia ada Divergence saham tech oke di RS ini Divergence ini gimana nih Apakah sahamnya turun naik MACD nya naik atau sahamnya ya naik MACD nya turun bukan ini kan aku bahas sektoral indeksnya indeksnya Oh indeksnya kalau-kalau berangkat harga harganya turun tapi indikatornya naik dia Oh Oh Bullsevergence ya berarti ya itu di detek nah tinggal teman-teman di itu aja maksudnya tuh di di masukin watchlist saham tech habis itu dilihat mana nih yang kira-kira eh apa namanya lagi bagus lagi di demand kuat atau ada Divergence nya itu mulai di ini apa namanya dilihat-lihat Hai hmm oke 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 di tak sama di basic ya basic industry ya kalau untuk energi kalau untuk energi karena 2087 nya itu udah kena terus kalau dia koreksi itu wajar Oh oke paham paham itu berarti ya yang menarik yang menarik untuk di sepanjang bulan Oktober ini kali ya file infrastruktur udah-udah udah boleh dipasangin PS yang punya infrastruktur waduh ini artinya mau terkoreksi gitu ya kalau kayak gitu oke oke kalau energi nih ini kan belakangan energi mulai memanas ya gara-gara perang di Israel harga minyak naik gitu ya Nah kalau Rahel ngelihatnya saham-saham minyak yang ya oil related nih gimana nih Rahel aku tuh kan kalau yang oil itu ada dua yang yang aku perhatiin cuma ada dua Maxi sama Elsa akan ini nah metko dan Elsa ya bentar aku Hai benar kalau 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 Max ini kalau koko perhatiin dia itu sekarang ini udah bikin Hai apa namanya Hai hair low terus Hai menjaga namanya belum bisa bikin hair high lagi jadi ya memang ada naik tapi tetap hair low lagi nanti dia bikin lo lagi di bawah nanti naik lagi hair tapi dengan kayak gitu itu aja bisa diikutin apa namanya polanya gerakannya tuh ya Oh iya bener juga nih ada hair low tinggal dibaca itu oke 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 metko dan Elsa Wah kalau Elsa ada get down nih eh sorry maksudnya ada gap di bawahnya dia juga iya iya metko juga ya nanti kalau terkoreksi terkoreksi ke dua belasnya hai 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 Ayo ketahuan levelnya 1200-an ya kalau nanti bisa koreksi ke 1200-1175 ya tangkepin nanti jualan lagi Hai di area-area ternyata Oh iya ini ada nih iya Hai tinggal nanti jualan lagi di Hai 1345 eh gitu kan lumayan foto Oh iya aku juga gitu cat lumayan banget lah buat nambah-nambah di jajan gitu ya buat apa namanya beli bensin dibayarinya sama metko oke kalau enggak bisa dapat banyak palingnya cuma cuma apa kayak sekarang ini cuma 16% segala macem nah itu sampai dilihat lihat sahamnya ini liquid apa enggak kalau liquid gas iya 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 bener bener-bener setuju setuju Rahel nah jadi jadi Rahel kalau kita beralih masih di sektor komoditi related ya eh kondisi perang kan ini ngefek kayaknya ke harga-harga emas gitu ya Nah itu gimana tuh kita lihat ada MDKA akan kemarin dia sempat ada pola tiga candle nih morning star ya kalau nggak salah nih habis itu lanjut dia Hai ini apa masih bagus nih untuk di apa ya kita ngikut trennya gitu tren kenaikannya kalau kalau MDKA ini pengeluatan sekarang aku aku rasa dia sampai di 2870 dulu 2870 2750 itu dia sampai di sana nanti dia eh korek tipis-tipis aja baru dia naiknya ke atas lagi Oh 2870 ya tapi ini kayaknya MDKA emang di level-level segini ini kayaknya udah level-level terendahnya ya kayak kemarin di 2400 level terendah tahun ini kayaknya ya tapi mudah-mudahan kau mudah-mudahan kau kecil lagi abis itu selesai koreksinya Oke 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 menarik soalnya ini juga kayaknya di bagian atas-atas dikit komplet ini ada gap yang belum ketutupnya di 3600-an 3500-3600 sekarang ini aku ceritain kalau aku ceritain si MDKA ini dia itu kan lagi bikin pola abc sekarang kakinya kaki c itu ada lima gelombang nah ini udah lima komplit cuma untuk subwavesnya itu masih kurang satu gelombang jadi ya makanya aku bilang dia masih satu kali turunan lagi satu kali turunan ini berarti bisa lebih dibawah 24 itu ya tipis-tipis ya uh oke deg-deg-degan tuh tiganya ini kan dia udah kepanjangan nih kok biasanya kalau itu dia udah terlalu sektor 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 tadi beberapa udah di informasikan gitu ya Nah ini ada saya penasaran sektor nih untuk sektor properti gimana kalau menurut Rahel ini di beberapa menit terakhir ini lima menit terakhir kita ngobrol sedikit tentang properti kalau properti aku ngarepin properti itu dia bisa-bisa tunggu ya tunggu ya aku mikir dulu ya Oh iya hehehe ini selalu kebetulan ada yang nanya bsde Hai punya udah punya belum Hai udah punya ceritanya Hai kalau properti karena area apa 7-7-12 ini 7-12-39 ini tuh harusnya jangan jebol kalau dia jebol dia tuh akan turun ke 702 tapi kalau kalau memang eh eh apa namanya bsde ini kan bagus ya maksudnya saham bagus kalau mau mau di hot ya di hot aja gitu kok oh oke bsde tapi ini kan sekarang dia lagi lagi apa mudah-mudahan aja 1045 ini jangan jangan jebol kalau 1045 ini enggak jebol sih masih masih inilah masih masih bisa selamat gitu kok eh 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 jualan di Hai punya harga berapa itu Hai eh Hai kalau bsde enggak dikasih tahu nih harganya nih sd nanti kalau 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 dia naik ke 1100-1120 ya lepas dulu Hai kalau memang nyatuh trading ya bukan untuk long-term ya lepas dulu di daerah 1100-1120 Oh oke oke ini ada banyak banget pertanyaan dari John troopers ya yang beberapa tadi udah kita jawab jadi kalau memang eh mau nonton ulang lagi gitu jangan lupa carinya di Instagramnya Sukor Sekuritas dan kemudian jangan lupa untuk eh lihat juga di YouTube dan juga di Spotify karena kita udah multi-platform gitu ya dan teman-teman eh untuk Instagram live kita pada malam hari ini ini waktunya udah mau habis nggak berasa ya saya pengen jawab eh pengen tanyain ke Rahel satu pertanyaan nih eh dari cuan troopers kita eh ada yang nanya tentang CPO ya lupa nih kita tadi di sektor energi lupa ngomong CPO nah CPO gimana katanya dari sisi eh apa namanya industri nya dan kemudian sahamnya L-SIP gitu gimana L-SIP L-SIP ini coba saya lihat juga L-A-C-I-T 9 8.5 hari ini ya pergerakannya eh 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 paling paling kalau turunnya ke 955 kok karena kan area site-westi disana kan ya eh 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 955 ya oke 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 nah saya pengen eh satu pertanyaan terakhir nih dari saya pengen tanya banking BBTN gimana ini sempat jadi banyak pertanyaan BBTN BBTN iya maksudnya gimana tuh gimana apanya sih kok udah gimana nih ke depannya kalau mau beli ini level sekarang apa ya masih bisa diskon lah gitu ke level seribu seratusan kalau BBTN itu eh apa dia ada pola nggak ya kalau bentar ya iya kalau sekarang kalau sekarang ini mau beli dia itu udah kategori harga tengah kalau harusnya kemarin jadi pasti 12-15 itu kok nah tapi tapi ada kemungkinan kalau dia itu akan eh kok tipis iya sih ini tipis sih kayaknya ya 12-95 doang cuma 2% kok tapi area site-westi itu resisten area site-westi dia memang sampai 13-85-13-95 cuma kan ya itu dah kalau kalau polanya kalau polanya dia tp-satnya di 12-95 itu oke 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 wah menarik thank you thank you Rahel ini atas jawabannya ini ada yang bilang nyangkut BBTN ya justru baru mau beli ini makanya langsung tanya ke Rahel gimana kondisinya tapi kayaknya memang ada apa namanya tipis ya tadi disebutkan kan habis itu area site-westinya juga masih kayaknya masih butuh waktu untuk kesana gitu ya Rahel ya dan juga temen-temen gimana tuh ngaruh sama properti kan ya iya